Pertempuran kota terjadi di Chasoviar. Pasukan Rusia mulai memasuki kota dan menyisir posisi pertahanan pasukan Ukraina. Pasukan penyerbu Rusia dengan panduan drone pengintai menyisir satu persatu bangunan di tengah kota. Dilansir di sejumlah akun telegram Pro-Rusia, unit penyerang Rusia menyerang sambil bergerak maju. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha bertahan di mikrodistrik kanal, memanfaatkan dan juga berusaha bertahan di area sekitarnya. Unit pasukan Lintas Udara Pengawal Ivanovo melakukan pengintaian dan menembaki pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina yang teridentifikasi. Petugas pengintai dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98 menyergap unit Angkatan Bersenjata Ukraina yang mendekati kota dan membantu rekannya. Video dipublikasikan 16 April 2024. Jika Ukraina tak menambah kekuatan tempur, bukan tidak mungkin kota Chasovyar jatuh ke tangan Rusia dalam waktu dekat ini. Chasovyar adalah sebuah kota di Bahmutrayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Posisinya terletak 10 km sebelah barat Bahmut dan merupakan pusat romada perkotaan Chasovyar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Kanal Siversky Donetsk, Dombas melintasi timur Chasovyar. Terima kasih telah menonton! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 16 April melansir, Rusia total kehilangan 455.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga kehilangan total 7.189 tank, 13.809 kendaraan tempur lapis baja, 15.563 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.609 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 759 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.277 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.